Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irman Maaf Maaf Saya mute dulu sebentar ya Pak Teman-teman Baik, acara akan dimulai Pukul 1 lewat 15 menit Sambil menunggu peserta yang lain Untuk masuk Masih 22 orang Ini karena ada UTS itu ya Hari ini juga ada UTS Mahasiswa UTS juga ada UTS Nanti Pak Sore setelah Asar Angkatan 2020 ya Angkatan berapa? 2019 Pak Kuliah apa? Mata kuliah apa? Mekanika fluida Saya juga ada UTS nanti Dan 4 juga ya Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Perkenalkan nama saya Alfiani. Sebelum memulai acara online lecture pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar acara ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. dalam acara online online lecture dalam acara online online lecture dengan topik introduction to supply chain practitioner perspective dalam keadaan sehat walafiat. kemudian saya mengucapkan terima kasih. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik dari pihak departemen, keprofesian dan keimian serta seluruh mahasiswa teknik lautan yang terlibat dalam perjalannya acara ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Herman selaku kepala departemen teknik lautan, juga kepada dosen-dosen teknik lautan, diantaranya ada Pak Denny, dan kami juga ucapkan selamat datang kepada pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Holik Trianta ST selaku alumni dari departemen teknik lautan ITS. dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada para peserta online lecture yang saya banggakan. Sebelum memulai pemaparan materi pada hari ini, saya akan membacakan rangkaian susunan pada acara siang ini. Susunan acara, yang ketiga sambutan dari Pak Herman selaku kepala departemen teknik lautan, yang ketiga pembacaan tata tertib, yang keempat kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi, lalu akan ditutup oleh sesi tanya jawab. Baik, karena runtutan acara telah saya bacakan, selanjutnya kita akan beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala departemen, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alfiani Rama, ya ada kesempatan diberikan kepada saya untuk membuka kuliah tamu, best lecture webinar Ocean Engineering ini. Alhamdulillah, ya sebenarnya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah SWT, karena pada siang ini kita habis malah Jumat bisa melakukan kuliah tamu, yang dengan narasumber Bapak Kolik yang hantar. Ini Bapak Kolik ini merupakan kuliah tamu yang ke-8 ya. Jadi, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu IAPI Departemen Teknik Lautan, Industri Artus Peribot Departemen Kelautan, yang diketuai Pak Edianto Kelautan 83 dan Pak Bagio sebagai sekretarnya, yang telah merencanakan kuliah tamu ini setiap bulan, sampai ini yang ke-8 kalinya kuliah tamunya di narasumber Bapak Kolik ini. Ya, ini Pak Kolik pulang Kampung Ika ini. Selama saya juga nggak pernah lihat Pak Kolik ini di Departemen ya. Udah lama mungkin ya, udah merantau. Saya lihat Pak Kolik ini udah pengalaman di Carta Plecin gitu ya. Alhamdulillah, nanti kita-kita yang ada di kampus ini adik-adik kelas, bisa memanfaatkan sharing ilmu dengan Pak Kolik ini, supaya ya tetap ada ikatan kakak adik gitu ya. ngapa tuh kakak yang kelas kita yang sudah alumni yang kerja di berbagai bidang ya, bidangnya itu nanti kita memberi sharing ilmu kepada kita ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kolik bisa hadir. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen-dosen yang membantu ajarah ini, Pak Dendi Satrio, dosen TKK TNI Kelautan, ada Bapak Ibu Satrio atau Bapak Ibu yang lain, sama datang juga pada, mungkin walaupun nggak lewat ini ada Bapak Ibu Iyabi DTK itu, ada Pak Gio Pak Edianto dan Bapak Ibu Iyabi yang lain. Terima kasih hubungannya untuk mengadakan kuliah tamu webinar online ini setiap bulan sekali. dan Alhamdulillah dengan kegiatan yang berlangsung untuk ke delapan kalinya, ini berarti Alhamdulillah lancar-lancar aja kita dalam, walaupun masa pandemi, kita bisa tetap melakukan kuliah tamu. Dan enaknya juga kalau misalnya pandemi ini, pertanyaannya banyak pun kita masih bisa ya, di atas 100 kita masih kita nampung. Tapi kalau biaya kuliah tamu offline itu, daya tamunya hanya sebatas ke satu kelas gitu aja. Dan dengan kuliah tamu ini, semoga kita juga promosi ke luar dengan TNI Kelautan. TNI Kelautan bisa dikenal di dunia nasibat lautan, ini juga ada yang datang juga, serta departemen lain yang membutuhkan topik-topik kuliah tamu seperti ini. Itu aja, semoga acara kuliah tamu ini sukses dan lancar. Terima kasih Pak Kolik yang nantar ini masih bersedia membagi ilmunya kepada adik-adik kelasnya. Ya itu aja mungkin sambutan dari saya selaku Kepala Departemen TNI Kelautan. Akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herman untuk sambutannya. Baik langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tata tertib. Baik akan saya bacakan tata tertib online guest lecture pada siang hari ini. Untuk sesi pemaparan materi, untuk pemateri mengikuti arahan dari moderator. Lalu untuk peserta, diharapkan masuk 15 menit sebelum acara, wajib mematikan mikrofon atau dalam keadaan news pada saat pemaparan materi. Yang keempat, jika suara atau video kurang jelas, diharapkan peserta membeli tahu di kolom chat, lalu moderator yang akan menyampaikan kepada pemateri. Lalu peserta diharapkan mengisi link absensi sebagai tanda kehadiran dan untuk sertifikat, dan linknya akan dibagikan oleh panitia di 30 menit menjelang acara berakhir. Untuk sesi tanya jawab, untuk pemateri mengikuti arahan dari moderator, untuk menjawab dan memberi tanggapan. Untuk penanggapan dari pertanyaan dilakukan sebanyak satu kali. Dan untuk peserta, pertanyaan akan terdiri dari dua termin. Masing-masing termin berisikan tiga pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan yang ditanggapi hanya pertanyaan yang diajukan ke dalam kolom komentar Zoom. Yang terakhir akan mengisi di kolom chat umum yang disediakan, lalu mengikuti arahan moderator untuk menyalakan mikrofon dan menanyakan pertanyaan secara langsung. Format untuk bertanya, menuliskan seperti di kolom chat dengan format nama underscore saya ingin bertanya. Pengajuan pertanyaan akan dibuka 10 menit sebelum sesi tanya jawab dimulai. Bagi peserta yang sudah mengirimkan format bertanya, harap menunggu moderator mempersilahkan untuk menyalakan mikrofon. Namun, apabila mikrofon peserta bermasalah, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat, lalu saya sebagai moderator akan menyampaikannya kepada pemateri. Sekian untuk pembacaan tata tertib. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, Panitia telah mengirimkan link untuk questionnaire. Bagi para peserta diharapkan untuk mengisi link questionnaire tersebut agar mengetahui pemateri sudah sejauh mana peserta tentang materi ini, komentar Zoom. Silakan kepada para peserta untuk segera mengisi questionnaire tersebut, kami beri waktu selama 3 menit. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Sebelum saya nanti bahas hasil surveinya, terima kasih. 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 ini lagi. terima kasih. 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 Oke, supply chain management is about collaboration management. Ini banyak titik beratnya kepada kerjasama, banyak pihak berkecimpung di dalamnya. Dari mulai perencanaan, pengadaan, kemudian produksi, distribusi, dan sampai dengan pengguna akhir atau end user. Itu secara umum bisa dikatakan seperti itu. Jadi multitask, multidisiplin, dan kalau dipecah satu demi satu itu punya kompetensi sendiri. Contoh di sini teman-teman bisa lihat, saya coba artur kursor saya, inventory control. Sorry, mulai dari planning. Planning ini punya jam terbang sendiri, punya ilmu sendiri. Kemudian inventory control, bisa disebut bagi material management and distribution. Semua berhubungan dengan warehouse activities. Kemudian ada maintenance, scheduling, and tracking. Di sini kalau kita bisa ambil ilmu dari Pak Daniel waktu itu, waktu saya dapat waktu kuliah adalah optimasi dan reliability engineering. Di situ ada di maintenance, scheduling, and tracking. Kemudian di performance ini ada sendiri, ada KPI, scorecard development. Itu punya training sendiri dan punya sertifikasi sendiri. Jadi bisa dibayangkan supply chain management adalah kolaborasi bagaimana kita melakukan satu integrasi, me-exekusi soft skills kita dari influencing skills, leadership, kemudian presentation and negotiation skills. Itu semua full pack jadi satu. Nah kemudian next slide, bisa dibayangkan kalau tidak ada kolaborasi di sini, bisa kita lihat bahwa orang rush untuk minta request, kemudian dia harus memproduksi barang itu dengan tidak berkoordinasi. Ujung-ujungnya bisa salah-salahan. Salah-salahan, produknya salah. Selain kan di situ downtime switching cost-nya akan sangat-sangat mahal. Switching cost itu adalah biaya yang dibebankan apabila kita tidak melakukan sesuatu yang benar. Nah itu luar biasa impact-nya. Kemudian efek dari tidak berkolaborasi di sini juga bisa kita lihat, bahwa di depan bisa langsung udah eforia tanpa mengetahui detail. Begitu masuk komputer, lihat detail, masuk produksi, udah mulai ada kondisi yang challenging. Pada saat pengiriman, schedule berantakan, pada saat udah harus deliver ke pengguna akhir, ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dinyatakan di awal. Jadi sekali lagi, supply chain itu bisa dilihat sebagai proses synchronisizing dari beberapa aktiviti di dalam satu perusahaan yang align dengan customers dan suppliers. Jadi ini berhubungan dengan suatu produk barang dan jasa. dari mulai kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan sampai dengan pengguna akhir. Kalau bisa diartikan ke dalam satu konsep mikro, itu satu perusahaan dari mulai yang request sampai dengan yang kembali lagi kepada yang request. Kalau misalnya ada di, katakanlah, ada satu perusahaan, contoh di BP atau di Exxon Mobil, di Oil and Gas Operator, itu ya dari mulai yang minta dari pengguna teknis sampai dengan orang pengadaan, sampai logistik sampai balik ke teknis. Itu kalau dilihat di satu grup mikro of company. Oke, tadi definisi secara cepat, tapi coba kita lihat bagaimana definisi secara keilmuan. Jadi supply chain management adalah proses di mana pada saat company memutuskan untuk melanjutkan kebutuhan barang dan jasanya yang di order melalui suatu marketplace sehingga maksimum performance, cost, dan value bisa didapatkan. Dari mulai perencanaan, sourcing, pembuatan, mengirimkan, terus di sini juga menjual kepada retailer atau toko, dan terakhir kepada customer berupa jasa atau barang. Ini adalah really, really end-to-end proses. Nah, yang saya ingin jelaskan dalam satu jam ke depan adalah pokok-pokoknya saja, dan pada akhirnya saya coba menyimpulkan apa yang harus dilakukan oleh oil and gas companies, karena memang saya background oil and gas, terhadap kondisi saat ini terkait semua challenge yang ada. Adanya disruptions, adanya COVID-19, kemudian banyak pemain baru di lokal, dan sepertinya yang kita sebut super major, super major itu biasanya mereka recognize sebagai BP, Exxon, Shell, Saffron. Satu lagi total Vina Alpha. Lima oil and gas super major sudah mulai kota-kota kelimpungan dengan disruptions yang ada, dan dengan semua persyaratan net zero by 2030, bahkan di Eropa. Nah, itu bagaimana mereka harusnya bertindak. Itu saya coba, coba saya simpulkan di akhir presentasi saya. Oke. Next. Baik. Sekarang kita lihat poin per poin proses supply chain management. Dari nomor satu, demand and production planning. Demand sangat-sangat penting mengetahui apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan, spesifikasi apa, misalnya barang. Contoh di oil and gas, kita punya valves, kita punya main cryogenic heat exchanger, kita punya pompa, kita punya katakanlah EDG, emergency diesel generator. Nah, itu semua equipment-equipment penting yang duduk di satu pabrik atau proses refinery atau proses upstream dari mulai hidrokarbon menjadi minyak atau menjadi gas. Itu dikatakan sebagai demand. Awal segala awal. Apa yang dibutuhkan? What do you need? Itu harus jelas. Kapan, bagaimana pasarnya, itu semua ada di production and planning. Yang kedua, material recursion and planning. Dari apa yang sudah kita ketahui, maka kita coba breakdown tiap equipment itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari spare parts, terdiri dari berapa spare parts, dan bagaimana sifat modul di dalam equipment itu. Karena bisa jadi satu equipment, contoh si water intake yang ada di tempat saya dulu, dia bisa diganti bearingnya, atau bisa diganti sealnya, hanya dengan modulnya diganti. Nah, itu kita masing-masing harus mengerti betul bagaimana perilaku dari equipment itu sendiri. Yang ketiga, enterprises of planning. Enterprise like end-to-end. Nggak hanya services, tapi consumables-nya juga harus tahu bagaimana dan apa yang dibutuhkan. Yang keempat, perilaku inventory management dan logistics. Kalau memang ternyata di gudang itu memang kurang spare part-nya, dan untuk mengadakannya butuh total lead time. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan sejak planning sambil dengan barang itu datang di warehouse, itu total berapa lama. Jangan sampai itu tidak bertabrakan, dengan turunnya inventory, ujung-ujungnya pabrik atau fasilitas produksi oil and gas akan downtime atau trip. Lanjut, procurement and sourcing. Bagaimana challenge-nya ada di situ? Aturan apa yang digunakan? Yang terakhir adalah supply relationship management. Berapa supplier yang ideal yang kita manage? Dan apa yang seharusnya mereka manage? Dan apa yang kita manage? Nah, karena saya katakan di awal tadi, banyak terlibat, banyak disiplin, banyak pihak yang terlibat. Kalau kita lihat, tidak ada satupun perusahaan yang mengadakan supply chain end-to-end in-house. pasti berhubungan dengan suppliers, contractors, vendors. Nah, itu bagaimana kita manage? Ada yang kita sebut sebagai 70, 80, 90 rules. Jadi, kalau dilihat dari, jadi satu aset oil and gas itu, karena kalau sudah beroperasi, dana untuk melakukan operasional dalam setahun, kita sebut sebagai operation cash, atau OPEX. Nah, setiap OPEX, itu ada artinya. Bagaimana mengartikannya? Coba kita lihat di sisi 70, 80, 90 rules. Hubungannya dengan contractor. Bahwa ternyata, 70% dari orang yang bekerja di supply chain, itu bukan in-house, jatuh semua, kalau sekarang istilahnya outsource, 70% itu working, itu personel, operators, always project, kita kontraktor employees, bukan in-house employees. Jadi, kita harus benar-benar manage. Dan itu terjadi di hampir semua, semua, oil and gas and services providers. Kita bisa lihat lampan-lampan di situ. Kemudian, 80% operator spend, itu dengan contractor suppliers. Jadi, kalau kita punya OPEX dalam setahun, katanya 10 juta dolar, 100 juta dolar, dalam setahun untuk membiayai, menjalankan aset oil and gas, 80% itu kita bayar untuk membiayai contractor suppliers. Kita, cuma 20% yang kita bayar untuk pegawai permanen. 20%-nya, ya, unsur gaji, untuk travel, untuk unsur, apa, reimburse insurance, and so on and so forth. Jadi, sangat-sangat penting melakukan wise spend. Yang terakhir adalah, 90% dari HSA incident, itu ternyata, melibatkan contractor atau supplier, karena mereka yang paling banyak bekerja di pabrik, atau di refinery, atau di proses hidrokarbon. Jadi, mereka yang paling terekspos terhadap insiden. jadi, message yang saya ngantikan di sini, is very, sangat-sangat penting, memanage performance dari supplier. Oke, sekarang, yang tadi saya katakan, demand. Kita mengerti dulu, apa sih demand itu? Demand itu adalah, suatu syarat, suatu permintaan, atau suatu kebutuhan, untuk bisa, untuk para pekerjaan bisa melakukan aktivitas. Kita harus melakukan tiga hal. Pertama, verifying. Kedua, influencing. Yang ketiga, optimizing. Verifying, kita benar-benar menanyakan, at least pada diri sendiri, atau pada tim kita, apa demand itu? Apa yang Anda butuhkan? Siapa yang bertanggung jawab, terhadap menentukan spesifikasi, spesifikasi dari demand. Contoh misalnya, a simple manual valve. Kalau orang bicara katup, atau valves, ini kita bicara valve-nya, kita bicara kids-nya, kids itu, untuk recovery secara cepat. Kemudian, apakah the whole valve, atau ada, atau goose neck-nya saja, atau seal-nya saja di dalam, yang mana? Harus jelas. Kalau waktu kita minta, kata Anda ada request untuk jack-up, dealing rig. Rig-nya saja, atau berupa, complete dengan, tax-nya, karena rig kan, harus ditarik, ke lokasi pengoboran, jadi nggak bisa jelas sendiri. Nah itu, harus jelas. Verifying. Yang kedua, influencing. Bagaimana marketnya? Apakah marketnya cukup? Capable? Kapasitasnya cukup? Big oil and gas companies, kadang-kadang tidak menyadari, bahwa mereka terlalu besar, untuk putting their requirement, into the market. Marketnya tidak cukup, menerima, requirement sebesar itu. Karena mereka kan, kalau ke market, bareng-bareng. Misalnya, Asia Pacific Region, sama Europe, atau UK, US, jadi satu, go out to market, looking for contractors. Terlalu besar, requirement mereka, untuk di-absorb oleh market. Itu harus, harus jeli dan pintar, menentukan langkah itu. Yang ketiga, optimizing. Apakah memang perlu, kita menjadikan satu, atau memang hanya harus, sebaiknya pecah-pecah. Itu yang kedua. Yang terakhir. Oke, dari demand. Sekarang masih demand. Demand saya akan spend, quite some time, karena demand itu, sangat-sangat penting, untuk dapat dimengerti, sebelum kita melanjutkan, ke fase berikutnya. Untuk aset oil and gas, yang sudah di operations, ada tiga step. Pertama, mereka harus punya, mereka itu, katalah, kita bekerja, di bagian supply chain, atau kita di bagian pengadaan. Nah, teman-teman lain-lain, mungkin bekerja, di bagian teknis, atau maintenance, atau engineering. Yang sisi paling kiri, operation strategy. Mereka harus punya, yang namanya, operation strategy. Without that, nggak ada yang namanya, demand terintegrasi. Adanya nanti, di ujung sini, di SGM strateginya, akan firefighting. Seperti, hamster wheel gitu. Hamster lari, terus, tapi di situ, nggak akan pernah strategic. Jadi, yang kita harus lihat, hey, kamu harus punya, lho, operation strategy. Teman-teman di teknis, juga harus buat, satu operation strategy. Apa sih, operation strategy itu? Mencakup satu, HSE, Health and Environment, Operating efficiency, targetnya berapa, produksinya berapa barrel, berapa mm untuk gas, cost-nya berapa, untuk tahun itu, capital expense, atau capex, berapa, untuk tahun itu. Yang kemudian, dia harus menerjemahkan itu, ke dalam maintenance liability engineering. Ini, masing-masing, punya disiplin, ini sendiri. Kalau di bedah, bisa, dua, tiga hari, nggak kelar. Ini sangat-sangat menarik. Banyak teman-teman saya, menggeluti ini. Maintenance liability engineering, ada, ilmu dari Pak Daniel, sangat-sangat bermanfaat. Bisa saya share, di teman-teman maintenance, dan teman-teman maintenance, juga punya, very strong understanding, dari, teman-teman dari ITS, yang ada di BP. Mereka, menerjemahkan, maintenance liability engineering, jadi suatu pabrik itu, harus punya maintenance liability engineering. Jadi dari, lima poin. Pertama, run to fail. Contoh, bolam. Seperti-seperti itu. Orang nggak akan pernah tahu, bola mati kapan. That's fine. Karena dia di kategori run to fail. Dan kemudian, time-based. Contoh, apa, oli, atau, lubrikan. Dia time-based. Condition-based, kita pakai probabilitas. Sekali lagi, ilmu yang saya dapatkan juga, dari teknik lautan, teknik probabilitas juga ada. Reliability center. Yang terakhir, equipment strategy ad hoc. Apakah memang mengganti, di ranah regular, atau mengganti dalam bentuk bulk. Dari dua strategi itu, baru kita bisa menerjemahkannya, di dalam SEM integrated strategy. Apa sih SEM integrated strategy itu? Terdiri empat. Stocking spares, dan material management strategy. Apa yang harus kita keep in the warehouse? Apa yang memang hanya kita beli one time? Kemudian, on all OEM, kayak light GE, solar, Mitsubishi, semua spare part itu, bagaimana kita mengadakannya. Kemudian, bagaimana vendor manage inventory? Kita enggak keep, tapi yang keep itu supplier. Jadi, dia akan keep untuk kita for free, tapi kita dikenakan minimum payment on that. Yang terakhir, B2B e-commerce. Nah, itu integrated tadi, hanya bisa dilakukan, apabila ada operation strategy, dan maintenance strategy. Itu di operations. Bagaimana melihat proyek sebagai demand? Demand di proyek itu ada di, yang tersebut front end loading. Proyek saya katakan selain EPCI project, kalau teman-teman dengar ada tangguh trend 3 EPCI project, terus di total ada, kemudian pernah dengar di Cepu, mobil Cepu Limited, dia EPCI project awalnya. Bagaimana kita menentukan demand? Demandnya ada di, the first two step. Pertama select the right arsitektur, kemudian develop arsitektur. Pada dasarnya, di sini semua demandnya, bagaimana kita menerjemahkan, kebutuhan itu sebagai demand. Begitu masuk setelah final decisions, ini udah go through, langsung lari, bagaimana membangun satu aset. Membangun fasilitas produksi oil and gas. Pada intinya itu. Diderjemahkan sebagai ini semua, di dalam exploration, kemudian pada saat pembangunan fasilitas tersebut, di mana itu diterjemahkan sebagai long lead item release, front end engineering, terus project management, cost estimation, nah itu semua, bagaimana kita menyatukan demand, terus membawa itu ke market, tendernya satu-satu, atau sekalian jadi satu, atau bagaimana membuat itu paket lebih menarik ke pasar. Oke, selanjut ke, yang balik ke tadi ya, integrated strategy, saya nggak go through 1 sampai 4, tapi yang pokoknya adalah nomor 1. Yang tadi saya katakan ada 4 poin kan ya, bagaimana menentukan barang itu harus di-stock, barang atau barang itu tidak harus di-stock, bagaimana perilaku dari jasanya sendiri, dan bagaimana permintaan barang jasa bisa jadi satu, sehingga waktu ke market, market bisa absorb. Perusahaan besar seperti yang 5 big super major yang saya katakan tadi, sometimes mereka terlalu menggabungkan untuk mendapatkan economy of scale, tetapi pada saat go out to market, market merespon unreadiness. Kenapa? It is just too big to be absorbed by Indonesian suppliers, by Indonesian vendors. End up dengan ada satu konsorsium, jadi nggak akan efektif, nggak akan efisien costnya yang diterima. Jadi sometimes jangan dipikir bahwa, semua digabung merge, semua jadi murah. Enggak. Pada titik tertentu, dia akan collapse. Kenapa? Marketnya nggak siap. Jadi terlalu mahal. Nah, itu kita akan sebagai SMC 3D. Ada empat. Identifying defined sector. Sektor di sini bisa berupa maintenance sector, electrical sector, piping sector, instrument sector, itu equipment kemudian. Teman-teman tentunya dari keteknikan paham tentang itu, atau dibalik ke sektor yang lebih besar lagi, logistik sector, maintenance sector, engineering sector, atau business support sector. Nah, itu supaya kita bisa melihat secara strategis. Oke. Yang kedua, forming sektor tim. Yang ketiga, strateginya seperti apa. Yang keempat, kita lakukan continuous improvement di setiap itu. Oke. Balik lagi ke setelah sektor itu di-define, ada tim yang dibentuk, biasanya, biasanya seperti ini. Biasanya ada enam orang, spesial yang saya lakukan, dipimpin oleh seorang kategori manager. Contoh saya ambil di sini, logistik ya. Jadi, tolong bayangin, adanya satu proses supply chain, dari mulai demand, produksi, logistik, ini orang tim duduk, lagi mau cara mau ngirim barang nih. Ya kan? Cara mau ngirim barang, gimana caranya ya, supaya lebih efisien. Nggak bisa, firefighting seperti itu. Mereka harus duduk. Logistik itu terdiri dari apa? Terdiri dari sea transportation, sea land air transportation, warehouse distribution and formalities. Dipimpin oleh seorang kategori manager. Biasanya dia budget holder dalam satu perusahaan. Oke. Jadi, ada pendampingnya itu supply chain spesialis. Biasanya seorang buyer, atau seorang procurement agent, atau procurement spesialis. Itu ada duduk di situ. Apa sih yang mereka harus tentukan? Mereka harus menentukan semua terkait logistik. Entah itu barang atau jasa. Contoh, kategori manager. Kategori manager itu di situ dia yang bertanggung jawab terhadap strategi. Dia juga bertanggung jawab terhadap output KPI-nya. Dan supply chain spesialis itu bertanggung jawab menjadi agent of integrator. Karena kalau yang namanya udah kayak begini duduk, biasanya egonya keluar. C-nya mau begini, lainnya mau begini. Jadi, semua harus terintegrasi. Ketom, strategi kirim barang dari lamongan ke sorong. Bagaimana? Strategi mengirimkan jasa dan equipment dari lamongan ke sorong, dari Surabaya ke Biak. Nah, seperti itu tim ini yang membicarakan. Tim ini yang menentukan, dan dia yang bertanggung jawab terhadap performance dari kontraktor. Kontraktornya mau berapa. Tapi yang paling penting, dia tahu spend-nya per tahun. Sehingga dia bisa efficiently manage the spend. Itu sangat-sangat penting. Kategori lain bisa dikatakan maintenance category. Maintenance biasanya mereka berhubungan dengan pabrik. Bagaimana menentukan strategi pengadaan barang-barang untuk plan maintenance. Maintenance yang terjadwal. Atau bagaimana menentukan strategi pengadaan barang jasa untuk pekerjaan-pekerjaan corrective maintenance. Dan selanjutnya bagaimana menentukan strategi pengadaan barang dan jasa untuk hotspare. Hotspare itu diluar dari corrective dan plan maintenance. Itu sekali lagi sangat-sangat menarik. Kalau kita bisa go through detail, bisa dua hari enggak kelar. Tapi sangat-sangat menarik. Sekali lagi, saya rasa dapat ilmu untuk reliability and teori optimisasi dari teknik kelautan. Walaupun saya bukan pengguna, tapi saya dari fungsi supply chain, saya bisa mendapatkan tools dan framework way of thinking dari mata kuliah tersebut. Saya bisa terapkan dan bisa, istilahnya bisa duduk sejajar tech talk sama teman-teman di maintenance sama di engineering. Itu sangat-sangat bermanfaat. Ini kategori sangat penting. Yang jelas sekali lagi, dia mengerti spend-nya, dia harus membicarakan strategi barang, strategi jasa. Nah, kalau di luar online, guys, kategori ini juga akan menentukan bagaimana si pembeli barang itu bisa puas karena logistiknya bisa lancar. Ini sangat penting. Lanjut. Tadi saya katakan mengerti spend. Jadi, dalam setahun, tadi si logistik tadi, dia punya list of barang, dia punya list of kontrak alias jasa yang akan di-develop, yang akan dieksekusi untuk menunjang kegiatan oil and gas. Tentunya pada saat mereka bicara soal spend atau rencana pengeluaran, mereka harus mengerti cost. Mereka harus menjadi agent of integrator dari sebuah perusahaan. Saya coba bicara soal bid on profit. Jadi, teman-teman tahu bahwa profit itu sama dengan total sale sama dengan total expense. Maka profit per unit sama dengan harga jual dikurangin cost per cost price. Selling price, sorry. Selling price kurangin cost price. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sebagai supply chain agent, entah dia akan melihat hanya di logistik atau dia hanya melihat demand-nya saja atau dia duduk sebagai warehouse and distribution, dia harus mengerti cost driver-nya apa. Oke, saya coba, ini terkenal pendekatannya disebut bagi short cost model. Di tempat saya bekerja, para spesialis harus mengerti menerapkan short cost model. Short cost model itu harus punya basis market intelligence prosentase data-data terkait barang, terkait jasa, terkait spare part, bagaimana cost itu terjadi. Bagaimana cost itu ada dan berapa pantasnya. Oke, kita lihat. Pertama, dari suppliers kan kita beli. Suppliers itu, dia tentunya punya acquisition price. Kita harus melihat cost driver-nya apa dari acquisition price. Kemudian untuk menjadikan raw material itu menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, dia harus ada satu proses yang tambah. Berapa biayanya? Kemudian rata-rata suppliers barang atau jasa itu minta profit berapa sih? Kemudian general support and admin berapa? Kemudian akhirnya dia bisa membentukkan harga jual. Saya namakan ini sebagai revenue. Nah, revenue si suppliers akan dibawa oleh company like us, like operator BP, Chevron, Exxon, Conoco, Philips. Itu sebagai acquisition price. Atau bahkan, katakanlah produk, produk, you know it, produk pespatu, produk apa dari suatu supply chain. Ada acquisition price yang yang ditransfer dari acquisition price-nya supplier menjadi acquisition price-nya perusahaan tersebut. Kemudian di proses ada proses nilai tambah sehingga barang itu bisa lebih menarik di package atau bisa punya nilai jual. Ditambah lagi dengan profit general support and admin. Dapat revenue. Ini total acquisition price yang akan dibebakan ke para customers. Customers ini bisa menjadi pengguna akhir atau teman-teman yang beli barang atau customer di sini bisa jadi sebagai oil and gas sendiri. Operator kayak BP, kayak Exxon, kayak Shell. Dia sebagai customer bisa jadi. Karena mereka membeli barang jasa dari agent. Dan agent juga kan butuh satu supplier lagi. Nah ini, ini penting dimengerti di proses supply chain. Ini adalah slide yang selanjutnya adalah rule of thumb dari cost driver. Dari mulai desain, facility, operations, dan secara geografinya. Kita lihat ada tooling, quality, logistik, dan so on sampai dengan material. Itu rule of thumb yang berapa persen yang dibebankan ke dalam equation yang tadi. Sangat menarik karena ini ilmu belum banyak diterapkan secara konsisten oleh para operator oil and gas. kebanyakan mereka dapat dari konsultan yang katakanlah secara garis besar. Contoh, konsultan bisa hanya advice, oke, market rate turun 2%. Market jack-up rate naik 10%. Terus di-advise lagi. Rotating equipment kayak solar, GE, Rolls Royce, itu merek-merek terkenal di rotating equipment, dia bilang oh, rotating equipment naik marketnya 10%. Jadi, pada saat kita menghitung nilai pengeluaran kita untuk rotating equipment, kita biasanya langsung ambil ceplokin itu 10% tambahin. Kalau market turun, kita deflate sekian persen dari market. Tapi, terlepas itu semua, seorang supply chain spesialis dari end-to-end itu harus mengerti ini, bagaimana menerapkan ini. At least rule of thumb-nya tahu. Sehingga bisa menjelaskan secara cukup terstruktur dan punya basis. Ini kalau didalami punya nilai TA sendiri which is very-very exciting to to do. Oke. Kita sudah punya sourcing strategy, sorry, kita sudah punya sektor strategy, kita sudah mengerti cost, kemudian bagaimana cara mengadakannya. Ada 7 mekanism sebenarnya yang beberapa, yang pertama itu juga ada. Yang pertama, kita harus understanding spend category yang tadi ya, karena logistik. Kita punya spend in total, baik barang dan jasa itu 10 juta dolar. Contoh ya. Dari 10 juta dolar, 7 juta dolar jasa, 3 juta dolar barang dalam setahun. Di 3 juta ini mau kita spend dengan cara apa? Gabung jadi satu, pecah-pecah atau seperti apa? Jasanya juga mau kita apain nih? Apakah kita kumpulin semua demand untuk speed atau untuk crew change boat jadi satu, land transportation tergantung supplier customers-nya atau seperti apa? itu dibicarakan di sini. Which is it first step kita lakukan. Yang kedua, about supply and marketplace yang saya katakan tadi. Aggregate demand tidak harus tidak selalu menjadi positive result. Karena it's just too big, nggak akan menjadi economy scale. Karena economy of scale itu kan produk maksimum pada harga minimum. itu ada di kalau nggak salah ada di di economy technique ya. Itu ada itu-itu prinsipnya sih aritmatik ya tambah kurang kali bagi cuman harus mengerti konsepnya. Kemudian dari sini kita tahu supplier poll-nya supplier-nya siapa? Jadi pada saat kita mau melakukan pengadaan just blindly go out to market and get the result it just cannot be done. Kita harus mengerti betul supplier mana yang kita tuju kapasitasnya seperti apa kapabilitasnya seperti apa dan kita juga nggak mengharapkan supplier yang seperti apa yang yang kita tidak harapkan kita harus punya itu strategi di dalam sebelum kita ke market. Nah ini nanti kita saya jelaskan di next step tapi sourcing mechanism ini pada intinya check and balances antara apa yang kita rencanakan dengan kemampuan supplier dan kapasitas market kapasitas market kapasitas itu output ya kata-kata output market sisanya kata-kata hanya bisa menerima request valve tinggal kata-kata 300 valve dari semua pabrikan valve yang ada di Indonesia yang bisa memproduksi tahun itu dengan kata-kata 300 valve kita punya request 700 nggak mungkin makanya pekerjaan harus di delay nah itu semua very very exciting to assess dari sisi dari kacamata supply chain knowledge kemudian lanjut tadi saya katakan kita mengerti bagaimana badan apa supply seperti apa yang akan kita tuju di pasar ini ada ada matrix ada beberapa ada beberapa tools sebenarnya teman-teman mungkin bisa pernah pernah mendengar ada kragic model porter 5 ada beberapa tools yang template and best practice yang biasa saya gunakan untuk menentukan supplier seperti apa yang kita tuju optimumnya seperti apa oke di X-axis itu ada resource utility and scarcity of supplier resource-nya itu dan bagaimana dia bisa langka kemudian di Y axis-nya itu juga dari sisi buyer resource-nya dan kelangkaannya pembeli dan penjual X Y idealnya interdependence interdependence jadi kalau mau independence itu bisa bisa artinya resource-nya low scarcity-nya low dia ada terus gitu nah kalau interdependence memang bisa bisa menjadi titik optimum independence dia bebas sometimes tergantung kalau kita memang go out to market and katakanlah di pabrik hanya biasanya hanya ada satu rotating equipment either dia pakai GE atau dia pakai solar atau di PHONWJ itu dia pakai dua merek dia pakai solar dan dia pakai Rolls Royce maka interdependence-nya pada saat ada dua merek di pasar dan kita tahu rotating equipment itu tidak banyak sebagaimana kita beli pipa biasa di pasar maka mereka bisa saling bersaing atau bahkan cuman satu merek di apa cuman satu merek di aset tersebut jadi kita bisa lihat bagaimana power-nya bisa bisa tersalurkan entah itu seller power atau jadi buyer power nah jadi kita punya cukup power gak move the lever kalau kita punya satu merek di 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 pabrik kita dan contoh GE itu sangat sangat-sangat menantang untuk bisa deal dengan GE GE itu general electric dia punya GE oil and gas dia punya GE lokomotif dia punya GE finance GE medical bahkan kayak alat city scan itu kan GE juga cuman di oil and gas kita pake GE rotating equipment entah itu gas turbin atau solar turbin itu dipayangkan lewat matrix ini oke lanjut kalau kita punya span yang bagus tentunya yang tinggi tentunya kita berharap adanya satu hubungan yang strategik enggak kalau ada kebutuhan kita kita diam strategik itu lebih long term spannya gede impact risikonya kalau tidak ada penyedia tersebut akan besar makanya dia tersebut strategik nah best practice yang saya lakukan dalam menentukan strategik atau tidak adalah dari semua kebutuhan barang dan jasa kita total spannya setahun kemudian kita cari total spannya katakanlah 10 ribu dari 10 ribu kita ambil 80% spannya itu ada di angka tentunya dia 8 ribu nah di 8 ribu itu berakhir dengan berapa supplier itu yang kita strategik rule of thumb dia tidak boleh dari 20 supplier atau bahkan 5 maksimum 5 supplier strategik jadi total total span kita hitung kemudian kita sort pakai excel biasa berhenti di angka 8 ribu akan ada terwakilkan oleh berapa supplier itu yang harusnya kita fokus sebagai strategik supaya manajemen dari supply chain kita end to end lebih efektif dan efisien oke tadi sebelum kita melangkah ke sourcing saya refresh lagi kita sudah membahas SCM integrated strategy kita mudah menentukan sektor team sektor team sudah mengetahui spendnya berapa dan kemudian dia juga sudah mengetahui kebutuhannya apa spesifikasinya apa dia sudah menentukan strategic suppliernya mana sekarang kita go out to market for sourcing ada beberapa cara mengevaluasi sourcing atau pengadaan pertama yang termurah menang yaitu kita menang jadi proposal dari supplier diserahkan kepada company kemudian dia mengevaluasi teknisnya lolos harga termurah menang itu yang kedua ada cara teknokomersial teknokomersial itu membuat weighted factor antara teknis dan komersial katanya 70 teknis 30 komersial 60 teknis 40 komersial masing-masing kita skor skor tertinggi yang menjadi pemenang skor itu tertinggi tentunya pada saat teknis skor tinggi ya skor tinggi tapi pada saat komersial itu harga termurah paling murah kita kasih skor kita kasih skor paling tinggi sehingga total skornya dia yang termurah eh sorry total skornya dia yang menjadi pemenang yang berikutnya kita sebut bagi master service agreement master service agreement kita punya beberapa supplier yang bisa memberikan barang kebutuhan barang dan jasa kepada kita dan tiga ini kita pilih setiap kita punya kebutuhan agak repot tetapi kita bisa mendapatkan harga dan kemampuan serta persenatan yang up to date kalau yang satu yang kedua kalau kontrak dia long term kita ke kekunci tergantung kebutuhan kemudian langsung yang ada total cost ownership kita menghitung semua biaya oke saya punya waktu sampai jam berapa mbak pukul 14.45 oke kita punya waktu yang cukup lah ya mudah-mudahan bisa lebih cepat jadi kita bisa diskusi bisa waktunya lebih banyak baik kemudian kita udah melakukan pengadaan nih ya setelah kita melakukan pengadaan tentunya istilahnya saya gak akan gue seluruh detail tapi barang datang barang datang kita butuh distribusi nih sekarang kita butuh distribusi entah itu yang kita sebut inbound dan outbound inbound itu bagaimana mendatangkan barang jasa dari tupas supplier ke tegug ke gudang kita inbound outbound bagaimana mendistribusikan ke ke customers kalau dalam hal operator kayak BP Chevron Conoco Philips dan lain-lain itu inboundnya adalah bagaimana barang-barang itu datang dari luar negeri atau jasa itu dari luar negeri kalau jasa ya orang yang datangnya dari luar negeri ke Jakarta itu inbound kita punya staking point di Jawa inbound begitu kita kirim lagi ke LNG site atau kita kirim ke offshore itu outbound distribusi jadi konsep inbound outboundnya disitu nah siapa aja yang berkecimpung kalau di fast moving consumer goods ya seperti yang katakan saya pertama tadi tapi pada intinya tiga hal ini akan menjadi hal penting pertama orang logistik orang purchasing dan orang operations operations sama logistik tentunya operations mengirimkan raw materials atau material yang udah jadi katakanlah ya di dalam hal ini kemudian orang operations dia yang menentukan operations itu orang operations menentukan saya butuh material seperti apa orang purchasing yang beli dan orang purchasing menegosiasikan tergantung lot size and delivery terms dan dia ngasih tahu orang logistik orang logistik ngasih tahu lagi untuk operations untuk mengirim jadi segitiga ini is about alignment and is about collaboration sekali lagi kunci dari supply chain adalah collaboration and alignment jadi teman-teman sempat di sempat diajari soft skill ya oleh kalau gak salah Pak Bagio atau siapa atau Pak dosen itu sangat-sangat penting influencing skill negotiation skill presentation skills very-very basic for supply chain nah di dalam logistik itu key takeaway sekali lagi saya gak go through tapi key takeaway dari logistik management ada 5 hal pertama kalau bisa emang kita consolidating many small shipment into one large shipment or lower to lower shipping cost jadi mengkonsolidasikan contoh DHL DHL dia punya stacking point di Lipzig Bahrain sama Singapura banyak barang-barang urgent untuk oil and gas itu terkendala mereka kadang taruh di stacking point di tiga tempat itu dan kita harusnya strong influence tapi kalau message-nya pas mereka paling cuma menggunakan stacking point-nya di Singapura jadi from country of origin dia gak ke Lipzig di Jerman dia gak ke Bahrain sama Singapura go straight to Singapura nah itu bagaimana kita menjelaskan kepada logistik supplier kemudian breaking large shipment itu smaller increase velocity velocity itu kecepatan velocity itu speed ya bagaimana kita melakukan itu secara cepat itu velocity ini istilah scrum atau agile di lean method kalau pernah dengar green belt atau black belt untuk mencapai satu performance improvement nah itu sangat kental dengan velocity kecepatan is like velocity jadi bagaimana kita speed-nya itu untuk langsung jadi product end product kemudian switching to another transportation mode jadi pengalaman saya mengirim barang-barang from all over the world to Papua Papua itu sangat-sangat remote nothing but you know hanya ada orang sama pabrik sekeliling orang sama pabrik itu buaya ada ular itu di dalam hutan jadi ngirim barang yang salah itu sangat-sangat beresiko jadi switching cost-nya sangat mahal sehingga kita harus punya detail roadmap siapa melakukan apa bagian apa biayanya berapa handover ke siapa itu sangat detail handovernya nah pada saat saya harus kirim barang dari atau jasa dari from all over the world sometimes kita harus repacking untuk mencapai satu tempat remote yang mana kendala logistiknya mau gak mau cuma ada pesawat lebih kecil gak bisa barang gede dan ukuran pintu pesawat juga gak akan bisa cocok dengan barangnya mau diapain repacking jadi kemampuan repacking seperti yang poin kedua atau tiga sangat-sangat bermanfaat dan itu punya nilai tambah kalau kita punya kemampuan dari situ yang keempat adalah distribusi centers itu mau kita tingkatkan atau kita tambah untuk mempercepat proses pengadaan atau sampainya barang atau jasa dan menurunkan harga yang terakhir adalah teman-teman tahu mungkin dengar ada Gojek atau Gosen Gosen itu bisa sekarang disebut 3PL atau 4PL jadi 3PL 3PL 3 party jadi first party yang beli second party yang mengadakan third party logistik ini adalah yang 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 menghubungkan nanti di outsource lagi nih sekarang bahkan sekarang udah terkenal 5PL saking udah outsource 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 nanti saya baca sekarang udah mulai di introduce adanya 5PL yang terakhir masih ada 4PL Gosen itu 4PL sebenarnya 3PL atau 4PL Gosen titip lagi kemana titip lagi titip lagi itu bisa 4PL jadi itu hubungannya sama yang 4 tadi increase atau decrease distribution centers yang intinya mempercepat pemindahan barang jasa dan mengurangi biaya oke yang saya ingin bahas ini adalah kita tadi udah bahas semua bagaimana supply chain itu massively melibatkan supplier supplier sangat penting dilibatkan sini karena tetap harus ada tidak semua kita manage dan ada fungsi kontrol jadi pada saat kita manage supplier contractor healthy relationship nya itu adalah satu minimize number of suppliers jangan kebanyakan yang tadi 80-20 ya 80% spend ada di berapa supplier ada ada ya teman saya dia ngambil MBA tesisnya itu khusus mengenai supplier management luar biasa dan dapet A dia ngambil MBA di UI luar biasa jadi ini kalau ambil satu point tapi dalam gak banyak yang tahu ilmunya walaupun gak ada itu ada itu kan tapi simple aritmatik nambah kurang balik-bagi gak kayak fam gitu gak ada oke kemudian establish long term relationship kita harus punya supplier yang long term yang yang mengerti kultur kita dan kultur dia kemudian clear expectation cost quality responsiveness dia harus selalu berinovasi sehingga ekspektasi kita terhadap cost nya bisa bisa sampai share risk and rewards gak bisa kita kita maintain semua di dalam kantong kita sehingga terlalu mahal terlalu bersiko develop effective line of communications jadi komunikasi harus jelas ada yang sebut contract governance jadi yang tadi teman-teman lihat ada sektor team yang di develop yang establish sektor team itu punya communication line yang spesifik terhadap supplier contoh kategori manager yang tadi warna merah ada orang duk sebelah kiri itu dia harus manage relationships communication with the owner of supplier terus dia punya regular conversation entah 3 bulan sekali 4 bulan sekali 5 bulan sekali 6 bulan sekali itu gak bisa langsung punya kontrak pergi tinggal gak ada yang ngurusin yang penting kontrak jalan gak gak akan pernah terjadi performance cost and value pada saat kondisi seperti itu jadi harus benar-benar dimanage yang terakhir invest in supplier continuous improvement bahkan dulu waktu beberapa tahun lalu tahun lalu 2018 kita pernah beli pipa pipa itu spesifikasinya very very special kalau teman-teman pernah lihat itu namanya bukan mechanical melting tapi kita menyatukannya pada saat pada saat kondisi panas di mil itu kita satukan semua apa unsur-unsur yang membuat kekuatan pipa dan kita tidak melakukannya itu diem-diem artinya diem-diem kita diem di kantor supplier kerja sendirian pipanya dateng kita terima enggak dari mulai awal kita tempatkan orang quality di situ orang kita tempatkan regular visit dari orang supply chain kita tempatkan on regular basis dari dari fungsi pengguna nah itu jadi adanya kolaborasi right from the beginning right and to the end tidak kita lempar black box jadi pipa enggak dari awal udah kita istilahnya oversight ya in detail sehingga beda akan beda outputnya baik saya punya sekitar 15 menit lagi ya nah tadi saya sudah jelaskan bagaimana memanage supplier sehingga hubungan yang sehat itu bisa dijaga ada 5 poin sekarang saya sudah saya sudah bicara panjang lebar soal supply chain bagaimana di umum dan bagaimana di sedikit di oil and gas sektor yang saya ingin katakan di 2-3 slide terakhir ini adalah impact ke oil and gas sektor terhadap kondisi yang sekarang ini baik ini bisa kita lihat upstream good and service sector face significant disruptions reliability dari gear dari gear yang yang ada di gambar ini setiap disiplin ilmu saling berhubungan saling bekerja sama saling terimpact productivity itu ada hubungan dengan kontrol kontrol digerakkan oleh satu fungsi reliability sistem menggerakkan reliability dan industri disini ada hubungannya dengan bagaimana kita menerapkan atau menggunakan teknologi semua itu ada proses sendiri dimana bisa jadi SCM ada disitu jadi yang saya coba jelaskan disini adalah disruptions yang ada bisa jadi pada saat reliability ini ada ada situasi dimana kita tidak bisa mengakses ada situasi kita hanya bisa membuat satu perhitungan apa karena memang data kita terbatas productivity juga begitu bagaimana kita bisa melibatkan orang lain bagaimana kita bisa menghadirkan fungsi-fungsi lain bagaimana kita bisa menghadirkan keilmuan-keilmuan lain sehingga prosesnya bisa berjalan dengan efisien yang ada sekarang adalah seperti ini jadi kalau kita mau mendesain effective supply chain performance jadi kira-kira di oil and gas jadi oil and gas itu teman-teman tahu bahwa ada upstream ada midstream ada downstream jadi upstream itu yang cari hidrokarbon hidrokarbon bisa berupa minyak atau gas teman-teman bisa lihat ada jack-up rig ada platform itu dikenal sebagai upstream midstream bagaimana membawa hidrokarbon itu kepada satu fasilitas produk-produksi bisa berupa pipa bisa berupa tanker bisa berupa sekarang penyimpanan di perut bumi storage storage perut bumi itu midstream downstream fasilitas produksi hidrokarbon yang yang menghasilkan end product ya bisa dia berupa petrochemical seperti Candra Asri tangguh LNG itu bisa dikonsider sebagai downstream sebenarnya badak LNG atau yang di yang di Sulawesi itu Donggi Senoro LNG itu menurut saya itu downstream nah upstream investment global downstream karena memang kondisi low demand COVID-19 dan banyaknya disruptions dari produksi gas dari shell gas nya US yang bisa jauh lebih murah ketimbang tradisional gas sehingga banyak banget excess capacity di bidang jasa kita tahu slumber Z halibut baker huge banyak melakukan efisiensi karena memang adanya excess capacity mereka service sector termasuk juga jack up drink provider yang kemudian integrate oil service provider become integral jadi mereka karena memang lower capacity sorry excess capacity lower consumption mereka mau gak mau mereka harus terintegrasi supaya overheadnya turun dan yang terakhir goods and service companies need to present efficient how they adapt these big challenges mau gak mau adanya kolaborasi kalau tadi di depan saya katakan merger tidak harus lalu dengan kondisi bagus tapi mau gak mau sekarang goods and service harus melihat satu kesatuan sehingga overhead mereka bisa lebih efisien bisa masuk dalam ekonomi upscale sehingga harga jual ke operator bisa lebih konditif nah disini saya coba quote di beberapa di beberapa konsultan seperti wood mckenzie atau yang lain bahwa bagaimana dengan 20 dolar per beler atau bahkan sekarang di 41 tapi itu lebih ke bukan fundamental karena demandnya juga masih sedikit gitu ya menaik ke 41 tapi bisa kayak yoyo bisa 30 tiba-tiba bisa 41 tiba-tiba tapi yang jelas adalah dengan adanya konsumsi minyak dan gas turun maka negara-negara produsen minyak dan gas banyak sekali membutuhkan cash untuk membiayai pembangunan di negara mereka contoh Angola membutuhkan di 75 dolar per beler untuk membiayai APBN nya dia Saudi Arabia di 85 dolar per beler Nigeria butuh 131 dolar per bayangkan sekarang di 430 gak akan makanya deficit current account deficit transaksi berjalanan di negara-negara penghasil utamanya migas itu sangat berat karena memang kondisi covid sehingga ini slide saya terakhir berupa rekomendasi untuk international oil and gas and national oil and gas kayak BP pertama satu collaboration on cost by determine cost driver jadi mereka harus bekerjasama mengagregat cost drivernya apa menurunkan biaya bersama sehingga kolaborasi itu bisa jadi cost efektif yang kemudian adalah fokus on strategic on core activities yang lain let let them do the rest contoh misalnya kalau pengadaan yang sifatnya umum pengadaan gedung pengadaan laptop pengadaan mobil jasa fotokopi dan lain-lain yang tidak langsung berimpak terhadap kegiatan oil and gas maka sebaiknya itu di outsource fully outsource dan keluar kalau bisa memang jadi kesatuan yang melakukan di beberapa negara hanya melakukan satu 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 biak jadi costnya bisa share tidak hanya di beberapa aset tapi beberapa negara sangat-sangat efisien kemudian yang ketiga avoid adversarial approach jadi yang jangan yang aneh-aneh deh kita gitu ya jadi kontrak produktif kemudian increase lokal konten ini sangat membantu karena di lain pihak lokal konten punya keuntungan karena kalau ada urgent request maka access to 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 suppliers akan sangat berbeda dengan apabila kita sourcing di US atau UK yang kelima tetap dengan CI continuous improvement mindset at all times be agile agile artinya dalam satu proses tentunya teman-teman mengenal adanya satu start end kalau kata kalau proses A selesai baru bisa lakukan pros B proses B selesai baru melaksan pros proses C ini dilakukan contoh kayak Gojek Uber itu adalah kita bisa lihat sekarang produk Gojek itu dia bisa lengkap dari go send go massage go food dan lain-lain mereka tidak menunggu sampai produknya komplit sempurna tapi mereka melunch produk yang menurut mereka sempurna saat itu along the way mereka sempurnakan nah itulah yang disebut CI small step but continuously managed by committed team nah itu dari saya pribadi saya lihat ada 5 step yang international oil and gas companies or international oil and gas company harus lakukan tapi kalau dilihat dari definisi bisa jadi tidak harus oil and gas semua sektor bisa melakukan hal ini dengan konsisten karena tidak ada yang spesifik di oil and gas semangat karena saya background saya oil and gas itu oke last last word saya coba ambil popular arabic proverbs if the wind blows ride it don't try to against it just try use it and maximizing with it itu prinsip saya semoga bermanfaat sekali lagi pendekatannya sangat perspektif dari praktisi saya bukan dosen semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari sini saya kembalikan ke host karena harus ada satu questionnaire di bagian akhir kita masih punya 5 menit munggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya stop share screen atau gimana mbak boleh pak silahkan untuk stop share screen oke terima kasih kepada pak holik untuk pembaharan materinya baik kepada para peserta yang ingin bertanya langsung kepada pak holik silahkan menuliskan dengan format nama underscore saya ingin bertanya lalu ketika saya sudah persilahkan silahkan open mic-nya dan langsung bertanya kepada pak holik baik pak holik sudah ada pertanyaan dari di kolom chat sudah ada sudah ada dua pertanyaan yang pertama dari ikits pak holik bagaimana peranan seorang engineer yang berkarir di process and supply chain management sebagai user apakah sharing engineer harus tahu dalam menentukan owner estimate atau TCO saat membuat scope of work sehingga akan mendapatkan cost yang efektif baik saya langsung jawab ya mbak iya silahkan pertanyaan menarik terima kasih banyak jadi itu juga menjadi tantangan yang terus menerus di tempat kerja kami sebelumnya entah itu dia sebagai piping engineer electrical engineer or instrument engineer pada prinsipnya karena dia duduk saya asumsi beliau duduk di sisi pengguna kalau dia duduk di sisi pengguna maka dia yang mengetahui kebutuhan akan electrical itu piping itu instrument itu berapa dia butuhkan kapan dia butuhkan spesifikasi seperti apa yang dia butuhkan itu cukup untuk dia membuat satu making conversation dengan supply chain specialist atau dengan buyer nah buyer tugasnya menerjemahkan itu semua ke dalam situasi pasar pasarnya seperti apa apakah memang ini seller power atau buyer power powernya dipegang oleh pembeli atau penjual nah yang pertama yang kedua kita selama ini adalah perusahaan anda itu spend berapa dolar atau berapa rupiah setahun untuk barang yang kamu minta sehingga kalau spendnya segitu dibanding dengan kompetitor lain it's just too small bisa gak kamu go back and review ada lagi gak dibutuhin karena kalau cuma minta segitu gak cukup dapet economy of scale conversation itu dapet tapi untuk harga menentukan itu menjadi input dari teman-teman supply chain kepada user teknis nah user teknis yang akan melakukan secara holistic integrated dari mulai kebutuhannya apa kapan spesifikasi apa dan sebagai budget holder dia akan mencantumkan angka berdasarkan input dari teman-teman supply chain nah kalau dia duduk di supply chain maka itu sangat-sangat powerful kenapa dia akan punya conversation yang having quality conversations dengan teman-teman teknis karena dia punya background yang sama karena yang sekarang kecenderungan orang nulis oh ya backgroundnya supply chain low ekonomik kayak umum gitu padahal kalau kita bisa dapatkan background engineer itu akan jauh lebih bermanfaat mohon maaf yang TI dan lain-lain kalau ini kan memang keteknikannya dapat dari rootnya entah dari electrical construction instrument piping detailnya dia tahu gitu itu mudah-mudahan menjawab baik terima kasih ada satu pertanyaan lagi apa bedanya strategi kategori leverage bottleneck dan non-critical dalam kategori strategi seperti itu Pak di kategori strategi pertama tonton tadi logistik atau yang lebih teknik karena rotating equipment kategori itu bagian dari maintenance kategori dari rotating equipment kategori kita tahu bahwa rotating equipment itu dia di pasar dia punya ada merek GE ada solar ada Rolls Royce ada tiga merek masing-masing merek punya karakteristik sendiri nah kalau kita pakai sorry yang pertama tadi apa mbak leverage sebentar kita lihat apa bedanya strategi kategori leverage oke leverage nya itu gini apa yang bisa kita gunakan sebagai posisi tawar sorry yang bisa membuat posisi tawar kita lebih baik itu leverage entah katakan gini kita satu perusahaan kalau kita lokal leverage apa yang bisa kita gunakan supaya karena memang di market kan roten equipment cuma tiga cuma solar GE Rolls Royce kalau kita tidak punya cukup volume atau cukup demand yang bisa mempengaruhi mereka itu kita dalam posisi bisa dikatakan seller power bukan buyer power jadi kita lebih banyak mengikuti maunya dia nah yang leverage tadi kita gunakan katanya kita sendiri di lokal tetapi kita gabung nih sesama lokal kita hubungin partner kita di SKK kita hubungin kata kanan operator yang lain eh kamu punya rotating equipment lain gak kita hubungin jadi satu konsolidasi sehingga kita punya leverage yang cukup to influence the supplier itu leverage oke yang kedua yang kedua adalah bottleneck oke bottleneck disini bagaimana kita unlock merilis satu bottleneck di dalam kategori strategi contoh contohnya jadi si di dalam kategori strategi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang duduk ada 1 orang spesialis dari supply chain supply chain spesialis tugasnya adalah dia sebagai agent of integrator terhadap sektor strategi yang lain segmen sektor strategi sektor strategi yang team member yang lain karena dia duduk sebagai supply chain contoh misalnya gini si logistik strategi menentukan bahwa kedepannya saya hanya akan membawa barang dengan bulk carrier type of vessel maksimum kapal tistas 50 tius contoh maka si maintenance sektor strategi padahal punya rencana untuk capex di tahun depan yang bawa big large equipment volume gede size dimensinya gede sehingga strategi mereka gak cocok sama maintenance strategi yang tahun depan saya mau ganti big equipment gede yang ada di site yang ada di pabrik sehingga gak cocok itu bottleneck sehingga si supply chain spesialis berfungsi mengintegrasikan bahwa di setiap sektor strategi itu harus nyabut itu unlock unlock the bottleneck berikutnya yang terakhir non-critical non-critical critical saya coba jabarkan dari praktisi critical itu saya pakai kacamata engineering oke di dalam satu proses hidrokarbon untuk menghasilkan oil and gas critical itu didefinisikan sebagai berikut dalam kacamata engineering critical 1 critical 2 critical 3 critical 1 itu deal dengan semua equipment yang sitting di pabrik yang sifatnya single point of failure kalau equipment itu fail maka produksi stop atau bisa katakan trip atau downtime itu critically dari engineering nanti saya coba terjemahkan ke dalam critical supply chain critical 2 dia masih bisa jalan tetapi on risk critical 3 itu tidak ada masalah dia mau downtime maka backupnya langsung on itu dari kacamata engineering kalau kita bawa di kacamata supply chain atau kata mata pengadaan atau kata mata purchasing procurement maka critical 1 diterjemahkan sebagai must do item bagaimana kita punya strategi pengadaan sehingga suppliernya ready 24 7 365 days to provide any space equipment soft kits and so on apabila hal itu terjadi sehingga single point of failurenya bisa ada mitigasi itu dijemahkan sebagai orang-orang procurement begitu juga di critical 2 bagaimana kita bisa nyimpen barang-barang itu di vendor managed inventory tanpa harus menjadikan inventory itu dihitung sebagai inventory kita kalau kita pakai kita bayar consignment kayak kalau mbak-mbak jual barang online konsignment reseller saya tidak disimpan sama orang lain saya cuma jadi reseller itu prinsipnya gitu critical 3 dan itulah critical 3 saya coba melihat dari sisi engineering dan dari sisi supply chain mbak-mbak mudah-mudahan membantu menjawab kalau tidak tolong kasih tahu supaya saya mungkin lebih jawabnya lebih precise lagi baik terima kasih kepada Pak Holik untuk jawabannya baik kepada yang sudah menanyakan pertanyaan kepada IKITS apakah ada tanggapan atau sudah jelas pemaparan jawabannya sudah jelas maturnuan Cak Kolik luar biasa Alhamdulillah kita sampai saat ini belum ada yang bertanya lagi Pak kita tunggu sebentar mungkin masih pada berpikir dulu untuk bertanya apa kita tunggu sebentar saya membawakannya agak ya sebentar sebentar baik akan jika sampai pukul 2 pukul 2 lebih 55 tidak ada yang bertanya maka online guest lecture pada hari ini akan ditutup sebelumnya saya mau bertanya boleh oh iya silahkan Cak Kolik ini menarik sekali mengenai supply chain jadi apakah kedepannya bagaimana yang diharapkan dari dunia supply chain ini bahwa ITS banyak sekali engineer apakah peranan engineer jika mereka nanti berprofesi sebagai supply chain kontrak engineer seperti itu bagaimana prospek kedepannya apakah itu sangat menarik karena kan kalau kita bicara sekarang oil and gas dan sekarang sudah menjadi integrated energy company bagaimana peluang kedepannya itu Cak Kolik saya rasa terbuka jadi kalau lihat dari sejarah supply chain itu sebenarnya kalau dari activity sudah bisnis itu ada orang sudah melakukan supply chain cuma secara keilmuan bisa dibuat satu sertifikasi yang saling berkaitan itu baru sekitar tahun akhir di 80-an dan dipertajam di era 90-an jadi kalau lihat dari life cycle of the knowledge itu akan masih akan sangat berkembang dan ilmunya akan makin bercabang jadi kalau kalau menurut saya berkarir di supply chain untuk industri yang yang strongly technical knowledge itu akan sangat bermanfaat kenapa? karena contoh misalnya pada saat non-technical guy bekerja di supply chain dan assign untuk suatu projek EPCI dia akan struggling untuk mengerti konsep dari equipment untuk bisa mengerti installations dari platform itu sendiri kita belajar hidrodynamica kita belajar scoring kita belajar seorang supply chain itu dia membuat satu konsep kontrak satu konsep tender yang menurut saya itu kayak TA bagus apa enggak TA itu akan diuji pada saat unwishing atau tender clarification meeting bisa jadi yang dia buat konsep karena dia kontrak engineer kalau bukan engineer itu susah untuk menulis adanya mereka hanya terima dari user ketik kumpul hanya administratif tapi kalau dia seorang engineer dan bekerja di industri yang memang teknis itu dia bisa merasakan dan bagaimana bisa melindungi kepentingan perusahaan dari sisi teknis sehingga optimum result dia dapat dan konsep kontraknya dia konsep paket lelang yang dia buat itu diujikan pada saat unwishing atau tender clarification meeting kalau ternyata para peserta lelang atau supplier banyak mengatakan pak gak mungkin konsep kontrak seperti itu gak mungkin kita gak akan efisien itu bisa jadi TA nya udah gak lulus sama aja jadi saya coba bawa hati kita itu ke dalam situ sehingga dapat itu semua terbukti lumayan mata kuliah mata saya dapat walaupun saya ungi gak dapat A gak dapat gitu sensenya jadi jawabannya untuk kedepannya walaupun supply chain bukan pure sisi teknis dengan background teknis ilmu masih sangat berkembang apalagi nanti ada proses safety dan lain-lain itu orang supply chain masuk karena dia akan meng-convince supplier bisa melakukan hal itu gitu ya oke silah monggo menjawab cak lebda siap kembali mbak rahmat baik terima kasih kepada pak lebda selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari mas reska eka untuk memantain hubungan dengan supplier point ketiga tadi dijelaskan adalah sharing risk and reward apakah boleh dikolaborasikan lebih lanjut mengenai sharing risknya dari sisi owner pak kolik bagaimana cara menentukan resiko yang dapat diterima oleh owner baik ya jadi ada tools namanya risk matrix ya biasanya bukan biasanya suatu udah best practice dari suatu orang risk operator melakukan risk matrix dulu risk matrix dalam hal risk business risk safety risk supply chain risk dan lain-lain bermacam risk di 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 assess khususnya supply chain risk ownernya adalah orang-orang supply chain dan itu dia komunikasi dengan kita dia komunikasikan supplier contoh misalnya aviation contoh kita kita melakukan jasa aviasi sewa pesawat untuk mengirimkan crew change crew yang ada di LNG site atau crew yang ada di oil gas field atau sewa chopper untuk crew change regular nah kita bisa lihat itu yang paling tinggi resiko HSE adalah semua fatality namun zubilam zalik tapi itulah resiko yang selalu kita kita assess yang kemudian adalah ketidak ketersediaan chopper chopper backupnya pun downtime pilot gak ada nah itu semua risk yang kita assess coba resiko itu kita bicarakan dengan supplier supplier kita ini kan gak mungkin mengadak kita beli chopper sendiri kita nyewa kita hire pilot sendiri idealnya gitu tapi gak akan pernah efisien untuk menjalankan bisnis online gas makanya kita outsource ke provider chopper atau provider efficient yang lain sehingga oke itu sharing risknya adalah yaudah pak oke kita yang provide choppernya tapi tolong bapak bisa mengestimasi downtime-nya berapa waiting-nya berapa lama karena mau gak mau pilot itu pilot chopper khususnya dia harus dihitung jam terbang kalau gak istilahnya kelasnya gak naik istilahnya kelas 1 SD kalau dia choppernya hanya untuk medical evacuation banyak stand-by-nya kasian pilotnya pilotnya gak akan pernah naik kelas 2 kelas 3 SD dia akan di kelas 1 SD terus nah kan risiko ya untuk supplier padahal operator juga punya risiko bahwa kalau saya bayar terus kan mahal nah itu bisa dibicarakan sharing risk itu risiko di supplier apa risiko di company apa kalau gak risiko cost-nya juga saya ada terus bagaimana keterbukaan dan reward-nya juga ada katakanlah oke pak selama kamu downtime selama kamu on standby setiap saya butuhkan selalu benar maka saya kasih reward dan saya juga saya juga akan saya juga akan mengcompensate biaya reward yang diberikan ke saya ke dalam hal meningkatkan reliability dari chopper nah itu itu tugas kategori itu gak kalau jaman dulu orang pengadilan orang procurement orang purchasing orang supply chain diem nunggu request beli enggak kita go after the demand oke kembali mbak ramah mudah-mudahan menjawab ya ya terima kasih bagaimana mas reska eka apakah sudah menjawab ya cukup berarti kuncinya ada di risk matrixnya ya berarti pak akulik ya betul pak first thing first kita lakukan itu sehingga kita punya kacamata yang secara keilmuan dan best practice ada tertulis risk matrix assessment kalau yang biasa digunakan di kantor bapak sekarang itu penentuan risikonya menggunakan AHP atau mungkin metode lain gitu pak kita risk matrix dari contractor safety management system kita awalnya memang ARCO habis itu diadopt oleh teman-teman K3S yang lain jadi ada A1 A3 B1 B3 C1 D3 D1 D3 itu saya lupa A itu tertinggi apa D yang tertinggi tapi yang paling istilahnya di kuadran berapa paling pojok kanan atas itu yang paling berisiko yang duduk di situ adalah EPCI contractors aviation drilling rig nah itu risiko-risiko yang high risk dari sisi continuity dan dari sisi fatality siap-siap terima kasih Pak Holik sangat bermanfaat sekali Pak Alhamdulillah bisa menjawab karena sesi tanya jawab telah selesai sekarang kita berada di penghujung acara sebelum acara ini saya tutup akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin langsung sama Mbak Diva silahkan Mbak Diva kepada para peserta yang memungkinkan untuk on camera diharapkan untuk on camera karena kita akan memasuki sesi foto untuk kenang-kenangan seperti itu sebelumnya terima kasih kepada Mbak Alfiani akhirnya kita hampir tiba di penghujung acara terlebih dahulu kita adakan sisi dokumentasi dulu ya ini ada dua layer dimulai dari yang layar pertama satu dua tiga selanjutnya layar yang kedua satu dua tiga terima kasih baik terima kasih Mbak Diva untuk para peserta saya mengingatkan untuk mengisi link absensi dan link untuk penamaan sertifikat yang linknya sudah Panitia tulis di kolom chat baik karena kita telah berada di hujung acara acara pada hari pada siang hari ini telah selesai dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Holik selaku pembicara pada siang hari ini yang telah meluangkan waktunya sorry ada satu question lagi apakah yang bermanfaat atau enggak ada ada satu CRK aku dah info ke CRK oh apa itu sebentar ingin tahu ingin tahu dari audiens dengan materi yang disampaikan apakah bisa dirasakan bermanfaat atau bisa ada ada yang perlu saya improve bagian dari continuous improvement saya pribadi oh untuk feedback ya Pak maksudnya betul oh itu sudah termasuk di link absensi Pak oh oke baik iya nanti akan diinfokan jadi nanti para peserta akan mengisi absensi yang di dalamnya sudah masuk link feedback seperti itu nanti akan diberikan kepada Bapak oleh Panitia makasih ya baik karena acara telah selesai kami ucapkan terima kasih kepada Pak Holik sekali lagi untuk yang telah meluangkan waktunya juga kepada Pak Herman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini lalu kepada para dosen-dosen teknik kelautan serta kepada Pak Bagio juga lalu kepada peserta online guest lecture pada siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih akhir kata semoga acara pada siang hari ini memberikan dampak positif serta wawasan baru bagi kita semua semoga pertemuan pada siang hari ini tidak berakhir pada online guest lecture ini semoga akan ada kesempatan lain yang akan kita bertemu pada kesempatan lainnya akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih online guest lecture pada siang hari ini saya tutup terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berjalan 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 wabarakatuh berjalan